Saya ke Al-Araf, mantan pansel pimpinan KPK 2019-2023. Melihat kronologi yang ada publik, melihat ada ketidak kompakannya. Atau ada miskoordinasi dari KPK pimpinan Pak Fili, ketika Pak Fili tidak di Indonesia atau tidak di Jakarta, kemudian ada surat dikirim kepada Presiden pada tanggal 26, dan kemudian sekarang baru terjadi pengumuman tersangka. Anda melihat apa yang terjadi di KPK sekarang ini? Pertama saya mau lihat soal ini dalam konteks hukum. Dalam konteks hukum tentu proses hukum yang dilakukan oleh KPK silahkan berjalan. Pada saat bersamaan proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya juga silahkan berjalan. Karena itu ranah proses hukum. Yang kedua saya mau lihat dalam konteks politik hukum. Judulnya Mas Budiman tentang kasar kusuk ini, sebenarnya diskusi tentang wilayah politik hukum. Ada apa di dalam wilayah politik hukum itu? Tidak bisa dipungkiri pandangan penilaian publik bahwa ada problematika KPK beberapa belakangan ini. Hal itu dimulai dari pelemahan KPK melalui revisi undang-undang KPK. Yang kedua mulai dari pimpinan-pimpinan KPK bolak-balik dilaporkan ke dewas KPK. Bahkan sampai ada yang mundur dari proses pimpinan KPK. Karena proses di dalam. Yang ketiga adalah ada persoalan terkait dengan dugaan kasus-kasus tertentu. Misalkan dalam kasus Basarnas kemarin, pimpinan KPK tidak cukup berani untuk memproses. Karena ada power dan lain sebagainya akhirnya mundur. Jadi secara umum problematika KPK terjadi dan mendapatkan sorotan dalam konteks politik hukum. Tapi diskusi tentang kasar kusuk ini, sebenarnya kita sedang diskusi dalam wilayah yang ingin menjelaskan apakah ada ruang politik dalam penegakan hukum. Ada ruang politik, ada intervensi politik menurut Anda? Saya ingin mengatakan kemungkinan ruang intervensi politik dalam KPK itu sangat tinggi. Sejak undang-undang KPK direvisi. Jadi yang salah sendiri adalah DPR sendiri sama pemerintah. Karena di dalam revisi undang-undang KPK disebutkan KPK adalah lembaga eksekutif. Oke baik, itu nanti saya coba. Tapi temuan yang menarik sekarang, ada langkah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Dan itu masih diduga dan kemudian sekarang seakan-akan ada pertarungan antara KPK pada satu sisi dan kepolisian Polda Metoja pada sisi yang lain. Saya boleh tidak meneruskan yang tadi, yang lembaga eksekutif. Nah karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif, tentu ruang potensi intervensi eksekutif tinggi terhadap KPK. Berbeda dengan sebelum revisi undang-undang KPK. Nah problem kita adalah pada satu titik Presiden juga diduga ikut bertarung dalam pertarungan 2024, Mas. Apa nih kaitan Presiden ikut bertarung di 2024? Ya orang sudah tahu lah secara terbuka ada cawe-cawe dan lain sebagainya. Sehingga persepsi publik dalam beberapa kasus. Tapi pemerasan sendiri ini sebagai sebuah langkah ofensif, defensif dari SDL kepada Polda Metoja terhadap pimpinan KPK? Nah untuk yang itu saya mau jawab ya, bahwa dalam kasus yang dilakukan oleh Polda Metoja tentu kita harus menghormati proses yang dilakukan oleh Polda Metoja. Saya dong terhadap pimpinan KPK, silahkan proses itu berjalan dan berkasa penyidikan. Dalam kasus lain, KPK dalam kasus SEL kan ditetapkan beberapa hal nih, jadi tersangka. Ya silahkan juga itu berjalan. Ini ranah hukum. Dua-duanya berjalan? Soal kita hari ini adalah persoalan ini hadir dalam kontestasi jelang politik 2024. Sehingga menimbulkan kasus-kasus dan kegaduan itu. Tapi hal itu terjadi karena tadi revisi undang-undang KPK menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif. Sehingga menjadi rumit. Yang kedua problem utama itu mas, ini yang kita harus bongkar dan rubah. Proses seleksi pimpinan KPK itu harus dibangun secara independen. Karena terlalu politik dan kental politik. Pertama, penunjukkan pansel KPK itu dilakukan oleh Presiden. Berbeda dengan pemilihan komisioner Komnas HAM, pemilihan KPAI, pemilihan LPSK. Pansel dibentuk oleh komisioner, bukan oleh Presiden. Jadi, interest politik eksekutif besar sejak proses awal. Yang kedua adalah ketika selesai pansel seleksi 10 orang pada masa saya, dilempar oleh ke DPR, DPR memilih 5. Nah, ketika terjadi DPR, juga terjadi politik transaksional, interest politik. Jadi, pimpinan-pimpinan KPK itu tersandar secara politik sebenarnya. Karena ada politik transaksional dalam pertarungan pemilihan KPK sejak awal. Ini harus dibongkar. Harus dibongkar dan dibenarkan. Makanya, tema Mas Budiman tentang Kasakusuk tadi itu menjadi relevan. Karena ini konteks tahun politik. Sementara peta politik berubah. Dan kekuasaan memiliki peranan yang besar dalam proses politik itu. Oke, baik. Bung Febri, sebagai kuasa hukum dari Limpo. Itu kan kalau penjelasan KPK yang dulu ditemukan uang yang 30 miliar. Yang berada di geledah. Apa yang Anda ketahui soal uang 30 miliar dan ada senjata 12 di rumah itu? Pertama, saya ingin pisahkan dulu yang terkait dengan pokok perkara. Kalau senjata itu sudah, KPK juga sudah melimpahkan, menyerahkan ke pihak kepolisian. Nah, terkait dengan uang. Tadi agak menarik sebenarnya pengumuman yang disampaikan oleh KPK. Kurang lebih begini, kalau versi pengumuman KPK. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023, itu artinya sekitar 4 tahun, terjadilah diduga, terjadi praktek pemerasan atau setoran seperti itu. Tapi ada satu poin yang saya tidak tahu apakah itu disimak secara lengkap atau tidak. Total dana yang teridentifikasi selama 4 tahun itu adalah 13,9 miliar. 13,9 miliar? 13,9 miliar. Kalau dibagi misalnya katanya kan ada setoran tiap bulan, itu sebenarnya berapa? Apakah dalam jumlah yang kecil-kecil kemudian dikumpulkan atau seperti apa? Itu tentu menjadi satu pertanyaan secara hukum dan secara faktual. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mas Budiman tadi. KPK mengatakan yang sudah teridentifikasi diduga 13,9 miliar, meskipun dikatakan masih mengidentifikasi yang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan uang yang 30 miliar yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian? Oke lah, bisa dikatakan kami akan melakukan identifikasi lebih lanjut dari temuan-temuan tersebut. Itu masih masuk akal, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika dilakukan penyitaan, uang tersebut sudah diidentifikasi terkait atau tidak terkait dengan perkara? Kenapa? Karena yang boleh disita itu adalah yang terkait dengan perkara saja. Tentu ini jadi pertanyaan, pada saat disita, ini bayangan pihak yang menyita itu seperti apa? Apakah uang ini terkait dengan perkara atau tidak? Makanya kami harap ini dalam proses berjalan tentu bisa lebih clear. Karena saya lihat tadi di pengumuman kan 13,9. Itu yang ada setoran dolar dan segala macam. Sementara yang disita adalah 30 miliar. Ini kaitannya dengan perkara apa? Apakah boleh sesuatu disita tapi dia tidak terkait dengan perkara? Ini pertanyaan hukum yang cukup mendasar sebenarnya. Karena itulah, tapi saya ingin katakan begini, kalau dari komunikasi saya dengan Pak Sarul Yasin Limpo, yang tentu saja sudah dengan seizin beliau kemudian saya sampaikan ke publik, kalau komunikasi yang lain kan antara klien dan advokat itu memang harus dilindungi kerasiannya. dana 30 miliar itu bisa terjelaskan oleh beliau. Bisa terjelaskan? Bisa terjelaskan oleh Pak Sarul Yasin Limpo. Tapi tentu saja ada proses-proses yang memang harus dilakukan. Pertama, ketika KPK melakukan penggeledahan dan kemudian penyitaan, proses verifikasi harus dilakukan dan tentu itu juga harus disampaikan dan dipertanyakan pada para saksi dan juga termasuk pada tersangka. Saat ini kan Pak Sarul memang belum bisa datang dalam pemeriksaan sebagai tersangka, namun dari komunikasi yang kami lakukan, beliau akan setelah bertemu dengan ibu di Makassar, orang tua di Makassar, beliau akan segera kembali ke Jakarta dan menghadapi semua proses hukum. Oke, selain kasus 30 miliar, Febri, bersahkan conversation Anda dengan Pak Limpo, soal dugaan pemerasan ini diunfokan juga enggak? Itu yang kami harus tahu apa yang dimaksud dengan pemerasan dalam konteks proses penyidikan ini. Karena begini, Mas Buniban, ada tiga pasal yang mirip. Kalau kita baca Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ada tiga pasal yang mungkin bersinggungan. Satu, suap. Yang kedua, pemerasan. Yang ketiga, gratifikasi. Ini agak mirip dengan suap. Kalau kita bicara soal pemerasan, ada kuasa yang sangat kuat untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Sederhananya ya, memaksa seseorang memberikan sesuatu. Sehingga yang dijerat hanyalah orang yang menerima. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dana tersebut sebenarnya, kalau adalah pemberian itu ya, kalau dana tersebut sebenarnya diberikan untuk kepentingan pihak pemberi juga. Misalnya, agar jabatannya baik-baik saja. Agar dia tetap mendapatkan promosi, atau dia tetap mendapatkan keuntungan di jabatan. Ini adalah ketika Pak Sarul Lasin Limpo melaporkan ada pimpinan KPK yang memeras. Saya selesaikan sedikit sebelum, itu kan kasus yang berbeda. Artinya, akan ada diskusi dan perdebatan, apakah ini pemerasan atau penyuapan. Konsekuensinya sangat serius. Kalau ini penyuapan, ada kepentingan di kedua belah pihak, maka pihak pemberi juga harus dijerat. Kalau ini pemerasan, pihak pemberi mungkin bisa lolos. Ini persoalan apa sebenarnya? Itu satu, terkait kasus yang di KPK. Yang kedua, terkait dengan kasus yang di Polda. Kami memang perlu tegaskan, saya dan tim itu mendapatkan surat kuasa khusus dari Pak Sarul itu adalah untuk fokus pada perkara yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Jadi, kami tidak punya kompetensi yang cukup sebenarnya untuk menjelaskan proses yang di Polda. Meskipun saya setuju tadi yang disampaikan ala araf, ini sama-sama proses hukum. Proses hukum yang berjalan harusnya jalannya paralel, lurus keduanya. Jangan kemudian ditarik, dikusutkan, jadi bersilang sehingga seolah-olah menghambat satu dengan yang lain. Kalaupun ada, misalnya pimpinan KPK atau siapapun yang diproses dan berjalan di Polda, keputusan kelembagaan KPK yang sudah diumumkan tadi itu tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti, kecuali ada putusan pengadilan. Itu lain cerita. Makanya, dari dalam konteks edukasi publik, memang kacamata hukum untuk melihat dua proses hukum yang berbeda ini betul-betul harus clear terlebih dahulu. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!